Untuk apakah ada kaitan antara para pelaku yang berwaktifis ini dengan yang senjata ditemukan. Mungkin ini lama, akan semakin tadi istilahnya Mas Nuguan akan menjadi pula satu politik. Kalau iya, maka kita akan berhadapi gelombang masa sampai Februari. Kedepan itu ada pergantian mungkin, ya, dalam calon Kapolri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang disebut oleh polisi seperti itu. Kini tanggung jawab kepolisian untuk mengungkap asal senjata api milik Laskar itu karena FPI mengaku mereka di fitnah. Dan mereka mengaku tidak pernah punya senjata apalagi senjata api. Bersamaan dengan itu muncul narasi bahwa 37 orang berlatar belakang FPI diungkap terkait dengan jaringan teroris. Paling tidak itulah yang disampaikan atau diungkapkan oleh Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto Pekanalu. Langsung saja kita cross-check dengan arah sumber kali ini, Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Indira. Kemudian ada Mas Ridwan Habib, ini merupakan peneliti kajian strategik intelijen dan terorisme. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Mas Indira. Oke, baik. Kita juga menunggu sebenarnya ya dari Pak Nasir Jamil sebenarnya yang sudah konfirmasi ikut bergabung dalam diskusi ini. Tetapi kita mulai saja mungkin ya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ini kan disebut bahwa ada sebelumnya pada pekan lalu oleh Pak Beni Mamoto ya. 37 nama yang berlatar belakang FPI, baik anggota yang masih aktif ternyata ataupun juga yang mantan, sudah menjalani proses hukum sampai final. Dan datanya ada di pengadilannya. Mungkinkah, Pak, pembeberan nama ini hanya untuk menunjukkan rekam jejak FPI saja? Terima kasih, Mas Indira. Jadi sebetulnya yang kami sampaikan, dalam hari ini sampaikan oleh Komisioner Pak Beni Mamoto, yang kebetulan Ketua Harian, itu bukan hanya menyasal seorang FPI, tapi kami melihat fakta bahwa ternyata di dalam organisasi FPI itu ada orang-orang yang tercatat pernah terlibat dalam kaitannya dengan terorisme. Itu saja kaitannya ya. Sehingga apakah itu ada konteks dengan rekonstruksi, yang kemudian kepolisi, itu bagian di luar dari yang sebetulnya pembahasan disampaikan Pak Beni sebetulnya ya. Jadi memang ada menunjukkan fakta, kalau boleh kami gali lebih dalam lagi Pak, sebenarnya di dalam organisasi FPI ini, apakah memang mereka itu masih aktif sambil kemudian pihaknya berada di sebuah jaringan terorisme, jaringan manapun begitu, ataukah itu semuanya sudah pernah punya di FPI, pernah punya latar di FPI, lalu kemudian keluar terlibat jaringan tersebut, gitu. Karena FPI merasa itu oknum, dan itu disampaikan begitu oleh FPI, bahwa itu oknum. Jadi data di kami, dalam kurun waktu 2010-2020, itu ada lebih dari 1.800 orang tersangka darisme. Dalam proses penyidikan, itu kan digali banyak data, banyak fakta. Dari situ tercatat ada 37 tersangka itu pernah tergabung aktif dalam kelompok FPI. Apakah itu merupakan bagian internal FPI, atau merupakan komando FPI, kita tidak sampai ke sana, tetapi kita tahu bahwa tentu saja mereka itu punya teman, punya pengaruh, punya kaitan, dan itu penyidik tentu akan lebih menggali. Jadi yang disampaikan hanya itu saja sebetulnya Mas Indra. Karena kalau boleh juga kita penasaran begitu, Pak ya, masyarakat penasaran, ini kan berawal dari, kalau kita lihat urutannya, berawal dari munculnya senjata api yang disampaikan oleh Kapolda. Ya kan, bahwa ada dua senjata api yang digunakan untuk menembak juga versi polisi, menembak petugas yang membuntuti pada malam tersebut. Lalu kemudian FPI menjawab itu fitnah, tidak pernah punya senjata apalagi senjata api, bahkan muncul kata-kata kami bukan pengecut kan begitu. Lalu ketika dalam kronologi atau rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian di pekan lalu, malam, dini hari, menunjukkan adegan-adegan itu ada upaya untuk merebut senjata dan lain sebagainya. Nah, ini seolah seperti narasi yang dibangun bahwa FPI punya rekam jejak kerasan dan punya rekam jejak bahwa ada loh dulu-dulunya itu, bahkan sampai terlibat jaringan terorisme. Nah, jadi setuju nggak, Pak, ada narasi yang, apa, pendapat yang mengatakan bahwa ini narasi saja begitu, yang disampaikan oleh Kompolnas? Kompolnas hanya menyatikan data. Ini tugas polisi sekarang untuk membeberkan, karena rekonstruksi itu kan bagian dari penyidikan. Jadi nanti polisi dia yang punya hak, punya orang di sana, untuk apakah ada kaitan antara para pelaku yang dulu aktifis ini dengan yang senjata ditemukan. Nah, itu kami dari Kompolnas hanya melihat ini ada kejadian, ini ada rekonstruksi, tapi data hanya itu saja, Pak Indra. Baik, sebelum ke Pak Nasir Jamil ya, selamat bergabung, Pak Nasir. Assalamualaikum. Tapi mungkin sudah siap ya, Pak Nasir? Udah, udah. Waalaikumsalam. Oh, iya. Baik, sebelum ke Mas Ridwan kalau gitu. Ya, baik Pak Nasir. Saya ingin langsung ke Pak Nasir ini karena sebagai anggota Komisi 3 ya, dari fraksi PKS. Dengan data yang disampaikan, 37 nama berlatar belakang FPI yang disebut sebagian aktif, ada juga yang sudah mantan terlibat jaringan terorisme. Data ini disampaikan juga di tengah-tengah, apa namanya, silang pendapat mungkin versi polisi dan versi FPI soal insiden berdarah pada dini hari. Itu bagaimana Komisi 3 ini? Apakah concern melihat itu? Karena saat lagi kalau tidak salah, bulan depan, begitu ya, akan memanggil Kapolri, kalau tidak salah begitu, Pak Nasir. Iya, bulan depan memanggil Kapolri itu barangkali tidak terkait dengan kasus ini, tapi tidak bisa dilepaskan bahwa ke depan itu ada pergantian mungkin, ya, dalam-salon Kapolri karena kecuali ada kebijakan lain dari Presiden untuk memperpanjang Kapolri yang sekarang ini, Pak Idam Ajis, ya. Tapi kalau lihat jadwalnya, beliau akan berakhir di Januari, ya, di pertengahan Januari 2021, dan biasanya sebelum tanggal 20, pertengahan Januari itu nanti ada kirim nama, ya, Presiden mengirim nama kepada DPR terkait dengan calon Kapolri yang akan diuji kepatutan dan kelayakannya. Nah, oleh karena itu memang di satu sisi ini strategis juga, ya, kalau memang kasus ini belum selesai, tentu ujian juga bagi calon Kapolri yang akan datang untuk bisa menjawabkan secara apa adanya, ya, kepada publik, ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya kepada publik terkait dengan insiden yang di kilometer 50 itu. Nah, kami sendiri memang sedang menunggu apa yang dilakukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Mereka sudah membentuk tim untuk mencari dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di kilometer 50, tol Cikampek tersebut. Jadi, dan ini sebenarnya juga dorongan banyak pihak, ya, dorongan banyak pihak, karena ada kesimpang siuran, ya, informasi-informasi terkait dengan kejadian itu, ya. Misalnya, apa, Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Lalu, polisi bilang punya klaim, klaim punya bukti, ya. Ya, jadi memang... Kejanggalan-kejanggalan yang dimaksud tadi? Bukan kejanggalan, tapi ada perbedaan. Oh, perbedaan. Ada perbedaan. Di satu sisi, Jasa Marga sebutkan CCTV tol Cikampek itu mati sejak 6 Desember. Sementara polisi klaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar EPI. Ya kan? Nah, kemudian juga polisi mengatakan SEBI, ya, senjata itu, dalam baku tembak di jalan, tol milik anggota EPI. Nah, kemudian juga disebut, ada berita lainnya, Laskar EPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Jadi, ada beberapa hal yang perbedaan, sehingga memang harus dicari, apa namanya, dicari kebenaran yang seperti apa. Di berita lainnya juga disebutkan, diserang Laskar khusus EPI, Kapolda Metro Jaya bilang, pistol asli bukan rakitan, semua pelurunya tajam. Lalu, di berita lain disebutkan bahwa SEMPI yang digunakan Laskar EPI jenisnya rakitan. Jadi, informasi-informasi ini ya barangkali perlu dicari faktanya oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Nah, karena itu kita sedang menanti kerja-kerja Komnas HAM. Dan tentu semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak polisi itu harus kita hormati. Ya, kita hormati dan tentu kita berprasangka baik bahwa polisi sedang menegakkan hukum. Ya kan, soal penyelidikan insiden itu ditangani oleh Baris Krim Polri saat ini ya. Berarti, walaupun Komnas HAM juga melakukan penyelidikan tersendiri, begitu sebagai lembaga independen negara juga, tetapi tentu saja informasi dari Baris Krim tetap harus dihargai begitu ya Pak Nasir ya? Ya, jadi sebagai institusi negara, karena polisi itu kan tagline-nya itu profesional, ya modern dan terpercaya. Saya pikir tidak mungkin polisi mengkhianati tagline ini. Tidak mungkin polisi kemudian berbalik dari profesionalisme, dari kemodernan dan keterpercayaan itu. Baik, nah kembali ke pertanyaan saya yang di awal tadi Pak Nasir, bahwa sekarang ini kan itu berlanjut ya, memang ada silang versi, kemudian silang pendapat, tetapi kan sekarang juga muncul juga bahwa ada data yang diungkap oleh Kompol Nas, memang di program ini pekan lalu ya, di cross-check juga pekan lalu, bicara soal latar FPI dan lain sebagainya. Ada 37 nama itu tadi yang berlatar FPI, entah itu anggota aktif, bukan entah, itu diantaranya anggota aktif maupun ada yang mantan, yang terlibat jaringan terorisme. Ketika ini konteksnya juga, pertanyaan dari mana asal senjata api ini. Karena polisi menunjukkan, maka polisi harus membuktikan kan. Dan juga terkait dengan pernyataan FPI yang menyanggah bahwa kami tidak pernah punya senjata, bahkan disebut kami bukan mengejutkan begitu. Nah kemudian muncul narasi, apakah ini sebuah narasi yang sedang dibangun, atau seperti apa? Karena sebagian pihak atau masyarakat meyakini adanya hal itu Pak Nasir. Iya, jadi memang kita punya BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Artinya kalau memang ada diantara mereka yang terlibat jaringan terorisme, tentu seharusnya kan pihak penegak hukum sudah lama bertindak. Sudah lama bertindak, dan sudah bisa mengambil mereka kira-kira begitu. Kan ada program juga di BNPT, ada program deradikalisasi, sehingga perlu dilakukan itu. Jadi menurut saya memang, kalau memang ada diantara mereka, karena saya juga nggak ngerti, nggak tahu apakah memang, karena polisi punya data seperti itu, pertanyaannya adalah, kenapa misalnya hal itu baru disampaikan sekarang, kenapa kemudian data itu tidak dieksekusi sebelum-sebelumnya. Artinya mereka dibina, dikembalikan lagi orientasi kebangsaannya, sehingga mereka kemudian tidak lagi punya pikiran-pikiran yang sama dengan pikiran-pikiran para terorisme tersebut. Jadi tentu saja, bisa jadi juga, bisa jadi karena EPI itu kan, meskipun mereka punya kekompakan, tapi kan agak cair ya, organisasinya. Apalagi memang itu dimaksud untuk membina. Kalau saya dengar, dengar dari... Maksudnya agak cair bagaimana Pak Nasir? Maksudnya agak cair itu? Artinya dia menerima siapa saja, ada niat baik datang untuk membina akhlaknya, membina pribadinya. Inklusif ya, tidak eksklusif gitu maksudnya ya? Iya, ada orang yang barangkali mendengar, kemudian dia masuk untuk mengubah. Yang dulu barangkali dia, dalam tanda kutip, preman masuk situ, sudah berubah, dan kira-kira begitu lah. Kan itu yang dulu pernah kita dengar-dengar ya, tentang EPI ini. Jadi ada pembinaan, dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya, kalau memang terkait ada jaringan terorisme, ya tentu seharusnya sudah sejak lama, ya ini dieksekusi, dalam arti ya apakah ditangkap, kemudian dibina, dan lain sebagainya. Baik, saya minta pendapat Mas Ridwan Habib sekarang. Mas Ridwan, dengan munculnya 37 nama berlatar belakang FPI, yang disebut terlibat jaringan terorisme, dan memang ini sudah final ya, secara proses hukumnya begitu. Tapi menariknya diungkap, di tengah ada, apa namanya ya, adu pendapat, walaupun dalam hal ini tentu, dari institusi kepolisian, yang seharusnya, atau yang mungkin menjadi pegangan, sebagai sumber informasi. Tetapi kan, keraguan-keraguan masyarakat, juga memang harus dijawab. Ada sejumlah, beda versi ya, yang tadi diungkapkan oleh Pak Nasir, yang segera juga harus dijawab oleh Komnas HAM. Tetapi ini kan muncul nama, kemudian diungkap sekarang, berlatar belakang FPI, punya jaringan terorisme, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini Mas Ridwan? Apakah kemudian bisa ini menjadi pembenar, karena beberapa orang juga, yang mengomentari, apa namanya, program ini begitu ya, di akun Youtube juga, menyebut bahwa, oh pantes saja, ternyata ada jaringan yang pantes saja, ada pembenaran-pembenaran seperti itu, begitu Mas Ridwan. Ya Mas Indra, saya kira kita harus objektif ya, jadi 37 nama yang disampaikan, Jenderal Benny itu, mereka semuanya adalah anggota Jamaah Ansaruddaullah. Memang mereka, dulu sebelum bergabung, sebelum berbaikat kepada Jamaah Ansaruddaullah, adalah anggota FPI. Tetapi pada saat dia ditangkap, dan diproses hukum, dengan undang-undang terorisme, status mereka sudah menjadi anggota Jamaah Ansaruddaullah, yang kita tahu, mereka ini organisasi pro ISIS di Indonesia. Jadi, saya selaku akademisi, selalu ketika ditanya teman-teman, selalu bilang bahwa, FPI tidak terkait, dalam konteks sebagai organisasi. Bahwa ada orang FPI, yang kemudian setelah dari FPI, dia kemudian berpindah, ke Jamaah Ansaruddaullah, itu soal lain. Itu soal lain. Itu sama saja misalnya dengan organisasi EG, ada orang anggota organisasi EG, kemudian setelah itu dia ikut CAD, maka kemudian organisasi EG-nya, kemudian disebut-sebut lagi. Saya kira kita tetap harus objektif ya. Tetap harus menjaga objektifitas, bahwa memang yang ditangkap itu, yang 37 itu, sudah bukan anggota FPI. Mereka pernah di FPI, tetapi pada saat ditangkap, dia menjadi bagian dari Jamaah Ansaruddaullah, yang sudah jelas-jelas pro ISIS di Indonesia. Nah, ini orang awam ya kemudiannya, karena kan yang diperbincangkan di masyarakat, apalagi mungkin melalui dunia maya, walaupun tanpa mengatakan ini, apa namanya, paling tidak diskusi ini ada di dunia maya, maupun masyarakat di bawah. Karena beberapa kali mungkin ditunjukkan, bahwa FPI, ada aksi-aksi yang disebut, dengan aksi keras begitu ya. Lalu kemudian banyak mengidentikan, atau menyamakan bahwa itu adalah radikal. Sementara ada teori bahwa radikalisme, bibit terorisme. Nah, ketika diungkapkan 37 nama ini, seolah-olah ada keterkaitannya, mungkin Mas Riu-Tan bisa menjelaskan seperti apa, apakah benar demikian, atau tidak. Ya, saya kira sebenarnya, kalau kita mau urusan ini segera clear, saya setuju dengan Bang Nasir Jamil, biarkan Komnas HAM saja, yang kemudian sekarang menjadi penengah, dan memberikan informasi yang clear. Saya kurang sepakat dengan demonisasi ya. Demonisasi itu membuat seolah-olah sebuah organisasi ini serem. Anak itu bertentangan menurut saya, dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekarang mungkin korbannya FPI. Berikutnya kan kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti demonisasinya bisa ke partai-nya Bang Nasir, kan repot tuh. PKS misalnya, kemudian didemonisasi. Ini saya kira janganlah begitu. Kita tetap, ini imbuan pada dua pihak ya. Kepada teman-teman FPI, juga jangan kemudian menganggap bahwa versi FPI lah yang paling benar. Mari kita tunggu, karena kan rekonstruksi berjalan, Komnas HAM bekerja. Maka nanti akan kelihatan. Yang kebenaran yang mana. Tapi sekali lagi, Mas Indra, kalau kemudian kita bicara soal radikalisme, CAD itu mengambil kader dari mana-mana, Mas. Saya ambilkan contoh, Almarhum Bahru Naim. Almarhum Bahru Naim itu pentolan. Pentolan ISIS di Surya, yang sudah meninggal. Dulu sebelum bergabung dengan CAD, dan kemudian terbang ke Surya, dia adalah anggota Hisbutahrir Indonesia. Tapi kan kita tidak bisa bilang bahwa HTI itu pro-pengeboman. Karena strateginya beda. Strateginya beda. HTI misalnya berjuang dengan model-model ideologi, pemikiran. Sementara CAD melakukan tindakan sampai pada pengeboman. Jadi kalau kita bicara dalam konteks akademis, kita harus lihat benar. Bahwa ada, seperti dikatakan Bang Nasir tadi, orang masuk FPI itu latar belakangnya macam-macam. Dia bisa saja kemudian, mohon maaf nih, bisa saja intelijen. Dalam tanda petik nih ya, dimasukkan begitu. Dimasukkan begitu. Tetapi kalau lihat situasinya hari ini, saya kira sebaiknya pembicaraan kita persempit kepada konteks kasus hukumnya. Supaya kemudian tidak melebar kemana-mana, dan justru akan menimbulkan segregasi politik yang lebih kuat. Itu dampak yang bisa terjadi seperti itu, Mas, ya? Ketika pembahasan sampai di... Ya, Mas Indra, kalau kita lihat ya, dua hari yang lalu, hari Jumat 18-12, itu kan terjadi demonstrasi di Jakarta. Dan saya kira itu menunjukkan bahwa isu ini sudah dibawa kepada ranah, dalam tanda petik, ranah hukum jalanan. Kalau ini tidak kita sama-sama serukan untuk dihentikan, saya khawatir ini akan terus bergulir seperti bola salju. Kita ingat, kalau kemudian semua orang bilang, yang paling benar adalah masa yang paling banyak. Bayangkan, kalau itu sampai terjadi, maka setiap orang yang punya masalah hukum, dia akan berlomba-lomba. Bawa masa. Mengumpulkan masa sebanyak-banyaknya. Karena seolah-olah yang paling banyak lah yang paling benar. Nah, itulah yang kemudian harus didudukkan pada koridornya. Tunggu kabar reskrim bekerja, tunggu kompol nas bekerja, dan nanti Bang Nasir dengan DPR bisa memanggil keduanya. Saya kira bisa memanggil keduanya, dan kemudian bisa dilihat mana yang benar-benar transparan dan benar. Pak Wahyu, artinya sekarang yang berkembang informasi kan ada cukup-cukup banyak sebenarnya. Tapi, poinnya adalah begini. Yang terus menjadi perhatian publik adalah ketika polisi menyuguhkan kepada masyarakat informasi bahwa FPI menggunakan dua pucuk senjata api. Memang di situ ada senjata tajam. Tetapi yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana Ormas bisa memiliki senjata api dan kemudian disebut oleh polisi Ormas tersebut, Laskar dari Ormas tersebut menyerang polisi. Nah, ini kan kemudian malah ditagi oleh masyarakat bahwa harusnya polisi segera mengungkap senjata ini apakah betul bukti milik FPI dan kemudian dari mana asalnya. Karena ketika kita becah beberapa sumber dari beberapa informasi di media juga, yang menarik adalah jawaban bahwa senjata api itu yang tahu adalah Laskar yang mati itu. Nah, ini yang juga menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kompolnas melihat hal ini? Bahwa polisi apakah seharusnya segera mengungkap dari mana asal senjata ini? Terima kasih, Mas Indra. Saya setuju dengan Mas Ridwan bahwa kita fokus ke masalah hukum. Jadi, yang ini saya ingin jelaskan dulu posisinya kompolnas itu adalah pengawas fungsional kepolisian. Maka yang kami lakukan adalah mengawasi bagaimana polisi ini bekerja. Sehingga ketika ada rekonstruksi, mengapa yang kita minta datang justru Pak Bini, bukan semuanya. Karena kebetulan Pak Bini punya background resursi. Kita waktu itu siang sepakat, oke Pak Bini yang menunggu, walaupun beliau sampai kelan, karena harus dari jam 10 malam sudah siap sampai jam 5 pagi. Karena memang sudah tugasnya. Dan beliau sebagai orang serse, tahu tahap-tahapannya. Kami memang punya catatan juga dari hasil amatan Pak Bini, ada hal-hal yang menjadi evaluasi kita. Kemudian, kalau Mas Indra perhatikan, pernah ada statement agar ada tutupan Komnas HAM dan Kompolnas untuk melakukan kolaborasi tim independen. Dan kami menolak. Mengapa kami menolak? Karena justru ketika itu terjadi kolaborasi, kesannya Komnas HAM tidak independen. Maka yang kami lakukan adalah kami mengawasi kerja polisi, silakan Komnas HAM bekerja dengan kemenangan yang dipunyai, nanti data ini akan diadu dan nanti proses berikutnya ada pengadilan yang akan lebih membuktikan. Sekarang memang kami mendorong kepada Polri, yang tadi sampaikan oleh Mas Indra, apa yang sudah disampaikan itu untuk semakin dibuat terang. Itulah kemudian berbagai statement itu kita tidak menanggapi secara, asal menanggapi, tetapi kita mendorong kepada Polri untuk hasil konstitusi ini semakin jelas. Sehingga ketika ada banyak yang menirai ada kejanggalan, kita langsung meminta kepada Polri segera karifikasi. Dan statement dari Kabupaten Skrim jelas, ketika ada temuan baru, dimungkinkan adanya rekonstruksi ulang. Itu yang kita dorong. Itu yang dimaksud rekonstruksi, belum final itu maksudnya. Belum final, ya. Karena ada juga yang mengartikan rekonstruksi belum final ini seolah-olah apa ada cerita baru, apa ada versi baru lagi. Kalau ada temuan baru, karena rekonstruksi itu sebetulnya mengumpulkan pasel-pasel ketika pemeriksaan. Ketika diperiksa, kemudian pasel-pasel itu dirangkai menjadi suatu cerita, itulah rekonstruksi. Sehingga kita bisa cek. Dan rekonstruksi itu bukan alat bukti. Dia hanya untuk memperjelas apa yang ada di dalam pemeriksaan. Nah sekarang ini kita dorong untuk semakin terbuka, karena itu waktu itu kita minta Polri untuk terbuka. Dan Polri sudah melakukan dengan mengundang media. Jadi sebetulnya termasuk yang diundang selain Kompolnas kan juga Kompolnas yang diundang, Kontras sebagai LSM diundang, tapi kan nggak mau hadir semua. Kita hormati itu, kita hormati. Karena Kompolnasnya sudah melakukan investasi sendiri. Sehingga ini kita jelaskan. Yang kita lakukan itu. Pak Wahyu, maaf. Artinya sebenarnya ketika rekonstruksi itu tidak hadir, pihak yang diundang tidak hadir, itu sebenarnya biasa-biasa saja ya. Karena rekonstruksi itu bukan alat bukti, bukan menjadi alat bukti ya. Alat bantu dalam proses penjidikan. Dalam penjidikan itu kan ada interogasi, ada konfrontasi, kemudian alat bukti. Untuk membuat terangnya suatu perkara. Kami sebagai, Kompolnas sebagai pengawas fungsional, kami mengawasi proses itu. Tentu ada catatan. Catatan itulah yang nanti kami jadikan evaluasi kepada polis. Tapi yang kita dorong adalah transparansi. Kemudian biak lain silahkan juga melakukan hal yang sama. Tinggal nanti kan, apalagi sudah ada statement resmi dari Polri bahwa akan melakukan scientific crime investigation. Artinya data-data itu juga harus nanti bisa diperhatikan, baik secara juridis, maupun secara akademik. Itu yang kita dorong. Oke, Pak Wahyu kembali pertanyaan saya yang tadi soal senjata api itu, apakah memang, memang betul ini proses hukumnya sedang berjalan, sedang dicari kebenarannya, bahkan secara independen Kompolnas juga melakukan. Tapi Kompolnas sebagai pengawas tadi yang disebutkan, Pak Wahyu ya, bagi kerja-kerja kepolisian, seharusnya apakah lebih cepat polisi mengungkapkan, karena ini sudah disampaikan milik FPI, maka bukti-bukti itu harus disampaikan juga ke publik. Karena ini paling tidak kan sudah sampai kepada pertanyaan-pertanyaan publik, Pak, yang juga ketika diminta untuk sabar menunggu juga sebenarnya ingin tahu juga, ini senjata ini buktinya milik FPI apa, dan dari mana asalnya, karena penasaran juga orang bahwa, kok bisa ada Ormas punya senjata api gitu, untuk apa Ormas punya senjata api? Soal cepat atau tidak cepat, itu proses ada di pihak penyidikan, di polisi. Tentu yang kita tuntut oleh Kompolnas, ketika nanti mempublikasikan hasil penyidikan, data yang valid, penyelidikan saintifik, itu yang kita tuntut. Jadi kami nggak bisa maksa, tetapi kami pantau terus, karena tentu Polri punya alasan tersendiri, penyidik dan berni penyidik, ketika kapan harus mengumumkan, sepanjang belum punya data yang palit, sepanjang rangkaian-rangkaian itu belum bisa memastikan, tentu pasti ada pihak penyidikan, dan itu di luar kewenangan kami. Oke, baik. Pak Nasir, kalau soal senjata api ini, perlukah segera disampaikan oleh polisi, pembuktian seperti pertanyaan saya ke Pak Wahyu tadi, ataukah memang, ya mau nggak mau, nunggu aja proses hukum begitu? Pak Nasir. Memang, publik tentu sangat ingin tahu, karena peristiwa berdarah di kilometer 50 itu, bagi sebahagiaan publik itu masih misteri, masih misterinya. Jadi belum semuanya terungkap, termasuk juga kepemilikan senjata api. Cerita-cerita yang dibangun oleh pihak EPI, kemudian juga kepolisian, dan itu kemudian diserap oleh netizen, itu kan menimbulkan tanda tanya. Nah karena itu perlu dipertimbangkan oleh pihak kepolisian, untuk menjawab, menjawab dan memberikan kepercayaan terkait dengan keraguan sebahagian publik terkait dengan kepemilikan senjata itu. Apakah benar punya EPI, kalau punya EPI dari mana, apakah punya izin untuk memiliki senjata, dan itu bisa ditelusuri sebenarnya, dan juga jenis peluru tajam yang digunakan. Karena itu juga di media sosial, itu juga diperbincangkan soal jenis pelurunya juga senjatanya. Jadi ya maklum, sekarang kan kita sudah tidak bisa lagi membendung informasi. Jadi semua jadi perbincangan, jadi tanpa dirasakan secara langsung atau tidak langsung, publik lewat dunia maya juga memperbincangkan apa yang dikerjakan oleh Komnas HAM, oleh kepolisian, dan apa yang disampaikan oleh Pembelai Islam itu. Nah karena itu menurut saya, perlu dipertimbangkan oleh kepolisian. karena pada prinsipnya lebih cepat kan lebih baik, kalau memang polisi punya bukti yang akurat, yang valid, terkait dengan kepemilikan senjata itu. Karena, kayak lagi, pihak EPI mengklaim bahwa mereka tidak memiliki anggotanya, dan mereka keluarkan lah. Walaupun itu sebenarnya bukan jaminan juga, bahwa setiap anggota EPI dilarang memiliki senjata dan sebagainya, kan itu ada kartunya ya, ada kartunya. Meskipun kartu itu juga belum tentu juga. Kemudian setiap anggota tidak punya senjata, kan begitu. Sama lah. Misalnya, organisasi-organisasi lain juga begitu. Tapi tanpa pengetahuan organisasinya, dia memiliki senjata secara pribadi. Kan bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu terjadi. Aturan formalnya tidak boleh ada, dan lain sebagainya tidak boleh. Tapi bahwa itu kemudian... Bisa saja ya. Bisa saja ada yang menawarkan. Karena aturan formalnya tidak boleh, dia tidak memberitahukan kepada organisasi. Kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, lebih cepat, menurut saya lebih baik untuk diungkapkan, sehingga kemudian informasi itu nanti ada yang mengimbangi. Ada yang mengimbangi informasi itu. Karena apa? Karena sekali lagi, institusi kepolisian hari ini dihadapkan akan adanya pergantian. Ya, pucuk pimpinan. Sehingga informasi-informasi ini harus clear. Sehingga kemudian calon Kapolri ke depan tidak terimbas. Tidak terimbas dengan informasi-informasi bias yang berseleweran di tengah publik, terutama di dunia maya. Baik. Pak, tapi kalau misalnya disebut bahwa senjata ini, oke, organisasi tidak mengetahui, tadi kata Pak Nasir seperti itu. Aturannya tidak ada, tapi, eh, aturannya tidak boleh, tetapi kemudian bisa saja ada, karena namanya juga organisasi yang nggak mungkin mengawasi satu per satu ya, anggotanya. Tapi kalau ini, berdasarkan, kalau berdasarkan cerita kepolisian dan kronologi yang ada, senjata ini kan dibawa oleh Laskar khusus yang mengawal apa namanya, imam besarnya, Rizik Sihab, gitu, saat itu, malam itu. Artinya tentu saja ini diketahui. Nah, kalau seperti itu bagaimana kira-kira Pak Nasir? Ya, tentu saja kalau begitu kan nanti ada pembuktiannya. Pembuktiannya itu kan nanti di pengadilan. Nah, tadi kata Mas Ridwan, atau saya nggak ingat, tapi Mas Indra yang bilang bahwa senjata itu ternyata dipegang oleh Laskar yang sudah mati, gitu ya, yang sudah tewas. Siapa yang disebutkan tadi itu? Sehingga itu juga menimbulkan pertanyaan. Oleh karena itu, menurut saya, di depan majelis hakim lah kemudian fakta-fakta itu disajikan. Nah, karena itu, betul, kata Mas Wahyu, bahwa rekonstruksi itu hanya alat bantu. Seperti menyusun puzzle. Jadi dia alat bantu, bukan alat bukti. Nah, karena alat bantu, boleh dong orang kemudian mencoba untuk menyandingkan informasi lain terkait dengan alat bantu itu. Jadi karena dia alat bantu, dia bukan segala-galanya. Dia hanya membantu. Dan kalau memang ternyata tidak membantu, ya tidak bisa digunakan juga. Nah, oleh karena itu memang rekonstruksi itu, ya karena sekali lagi itu alat bantu, ya tidak bisa kemudian kita salahkan kalau kemudian ada pendapat-pendapat yang berbeda dari hasil rekonstruksi itu. Karena dia alat bantu, bukan alat bukti. Jadi kepolisian juga bisa diharapkan bisa kemudian memahami pendapat-pendapat publik terkait dengan rekonstruksi itu. Dan pendapat publik itu juga berdasarkan informasi-informasi yang mereka terima. Nah, karena itu, ya kalau memang kita ingin tahu siapa, ya Pak Hakim lah yang bisa memutuskan. Ya, siapa pemilik senjata yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Oke, berarti ini poinnya adalah memang tidak bisa berpanjang lebar kemana-mana karena khawatir memberi dampak yang lain seperti mungkin disebutkan oleh Mas Ritwan tadi ya. Tetapi kan juga kita berusaha untuk memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan publik Mas Ritwan. Tetapi, kalau boleh kita lihat di beberapa alur cerita yang kemudian berjalan ini, apakah di sisi kemungkinan bisa saja kemudian memang FPI yang salah seperti yang disampaikan oleh kepolisian dari cerita alur yang disampaikan, tapi apakah mungkin juga bahwa ada kepolisian yang salah dong berarti di sini? Ya, Mas Indra, pertama yang harus dipanggil menurut saya adalah tiga mobil yang lain. Dari empat mobil itu kan ada satu mobil yang tewas, meninggal, enam orang. Sementara tiga mobil yang lain kan anggotanya masih hidup. Nah, itu kemudian bisa dipanggil oleh Baris Krim dan kita harapkan kooperatif kalau perlu didampingi oleh pengacara FPI sebagai saksi. Sebagai saksi yang di situ mereka bisa bersaksi bahwa apakah benar ketika mereka berangkat mengawal itu tidak ada perintah untuk membawa senjata. Kemudian apakah benar mereka sama sekali tidak tahu bahwa di Sifrolet itu menurut versi polisi ditemukan senjata api dan senjata tajam. Dari situlah kemudian nanti puzzle-nya akan mudah terurai. Tetapi kalau kemudian mereka menolak datang, saya kira kurang baik. Termasuk mohon maaf. Mohon maaf kepada keluarga enam yang meninggal. Kan sudah ada pernyataan bahwa mereka menolak untuk hadir. Nah, saya kira tentu dalam situasi duga cita memang kita harus pahami berat ya. Tetapi bisa saja kemudian nanti dijadwalkan ulang. Karena penting, kesaksian keluarga itu sangat penting. Kalau kemudian keluarga itu memberikan kesaksian yang clear, saya kira polisi juga akan mendapatkan data yang lebih terang. misalnya kalau kemudian menyatakan, oh enggak pernah saya selama berinteraksi dengan anak saya, misalnya ya, belum pernah sekalipun melihat anak saya memegang senjata api. Bukankah itu akan semakin membersihkan nama almarhum? Jadi tidak perlu khawatir, dan tidak perlu takut. Karena kan posisinya sebagai saksi. Dan nanti bisa didampingi oleh pengacara juga. Artinya, makin banyak keterangan yang didapatkan oleh polisi, makin baik buat masyarakat. Karena sekarang ini kan orang menjadi ragu nih, jangan-jangan cuma klaimnya FPI. Atau sebaliknya, jangan-jangan ini klaimnya polisi. Nah ini kalau terus dibiarkan, khawatirnya merembetnya tadi saya bilang, menjadi ke emosional politik. Bukan lagi ke isu menegakkan hukum. Apalagi tadi kata Bang Nasir, kan ini menjelang pergantian Kapolri ya. Agak sensitif sekali saya kira. Ada hubungannya enggak kira-kira itu, Pak Nasir jawab itu? Kalau saya melihat sih, sebaiknya ini justru bukan ada hubungannya, Mas. Tetapi ini membawa hubungan. Artinya begini, orang yang berhasil di kepolisian, menyelamatkan institusi Polri, dan tetap mendapatkan perhatian publik, citra positif di mata rakyat, saya kira layak menjadi Kapolri. Siapapun itu ya, saya enggak mau sebut namal. Saya bukan tim sukses juga. Tapi siapapun itu, yang nanti kemudian akan bisa membawa korps bayangkara kan hari ini sangat-sangat negatif di medsos ya. Kita lihat di semua alat lah. Kami punya banyak alat untuk monitoring medsos. Di semua alat kami mengatakan tonenya negatif sekali. Jadi siapapun nanti dari jenderal di korps kepolisian, yang kemudian bisa membawa tonenya ke arah positif, atau minimal netral, saya kira layak untuk dipilih oleh Bang Nasir Jari. Tapi Mas Ridwan, maaf Mas Ridwan. Jangan-jangan karena itulah kemudian, seperti yang disebutkan tonenya negatif tadi, kita enggak mau benar-benar salah ya, tapi ini ada tonenya negatif di medsos. Oke, katakanlah seperti itu. Jangan kan di medsos, apalagi pihak keluarga, yang keluarga korps apa yang disebut 16 kar FPI tadi itu, mungkin muncul juga ketidakpercayaan kalau diperiksa oleh baris krim. Padahal di sini kalau lebih detail melihat, ini kan beda bukan dari timnya Polda, begitu ya, tetapi kan ini baris krim, yang bisa menilai secara lebih objektif. Tapi kan masyarakat umum melihat, atau masyarakat awam melihatnya, ini kan sama-sama institusi kepolisian. Karena ketika mau diperiksaan, dia enggak percaya, jangan-jangan seperti itu. Di sisi lain juga tetap dalam kondisi berduka, begitu. Jangan-jangan itu penyebabnya mas Ridwan. Ya itulah mas Indra, yang saya kira harus kita dorong dan kita beri semangat kepada keluarga korban, karena begini, semakin keterangan itu semakin lengkap, semakin jelas, dan diberikan secara resmi di depan penyidik, saya kira lebih baik. Kita lihat ada satu testimoni kakak korban ya, ada salah satu kakak korban yang pesilat petawi. Beliau, ini kakaknya seorang muslimah, membuat testimoni di Twitter. Dan sangat viral. Ribuan orang yang likes, ribuan orang membagikan cerita itu, tetapi itu di media sosial. Tidak mempunyai unsur apa, pebuktian hukum. Nah, langkah baiknya, kalau kemudian itu, diceritakan di depan tim penyidik. Adik saya itu orang biasa, adik saya ini cuma pesilat, adik saya nggak pegang senjata, dan seterusnya. Itu diceritakannya di depan polisi. Kalau ketakutan, bisa dikawal oleh pengacara. Nah, ini yang saya kira harus kita semangati. Karena makin banyak keterangan, orang akan kemudian bikin, polisi kemudian juga akan semakin baik ya. Karena begini, kalau keterangan itu hanya versi rekonstruksi, hanya versi penyidik, hanya versi polisi, akan sangat susah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tapi kalau kemudian keterangannya itu dari sisi korban, dari sisi FPI, dan keterangannya diberikan di Mabes Polri, kan keren banget itu. Bayangkan, kalau misalnya ada keluarga korban datang ke Baris Krim, lalu kemudian difasilitasi oleh penyidik Baris Krim untuk jumpa pers di Mabes Polri. Itu kan luar biasa ya. Menurut saya itu akan mengembalikan kredibilitas tim Baris Krim dalam hal ini untuk menjadi tim yang independen. Jadi ini publik juga harus disadarkan bahwa tim yang menyidik ini bukan Polda Metro Jaya. Karena yang bermasalah itu, diduga bermasalah itu adalah tim dari Polda Metro Jaya. Jadi ini timnya Baris Krim gitu loh. Nah ini yang harus kemudian dijelaskan kepada publik bahwa ini beda walaupun satu institusi, tapi ini dua unit yang berbeda. gitu Mas Indra. Oke. Ya itu tadi soal pengetahuan masyarakat, apalagi juga mungkin keluarga dari Laskar FPI ini yang menolak ya, paling tidak sampai sekarang untuk hadir. Pak Wahyu, pendapatannya Pak Wahyu ke Pak Wahyu dulu, Pak Wahyu pendapatannya seperti apa kira-kira Pak Wahyu? Ya memang itu yang kita dorong Mas Indra. sehingga Baris Krim itu juga kita minta pro-pump untuk juga melakukan pemeriksaan kepada yang di Polda Metro, para yang disebut sebagai surveillance, yang disebut sebagai semua. Dan agar ini lengkap, ketika data itu lengkap, ketika informasi itu valid, ketika objektivitas itu dijaga, maka transparansi ini muncul. Sehingga yang kami apresiasi ke Mabes Polri, ketika melakukan rekonstruksi, mengundang semua media, mengundang LSM, mengundang ini soal yang datang atau tidak, urusan lain, tapi sudah diundang, artinya sudah membuka diri. Dan ketika membuka diri itu, ada yang bilang janggal dan tidak, oke, tadi betul Pak Nasir, diadu kemudian di pengadilan. Sekarang contohnya Komnas HAM tidak datang, oke, kita hormati melakukan investigasi. Terakhir statement dari Ketua Komnas HAM, Pak Damanik, sampai hari ini belum membuat kesimpulan. Berarti kami masih membuat bukti juga. Nanti kesimpulan, nanti akan kita adu di pengadilan. Saya kira ini... Tapi Kompolnas ketika mengikuti rekonstruksi ke Mabes Polri, hasilnya memang tidak ada kejanggalan. Kami lihat prosesnya. Prosesnya, laporan atau informasi dari Pak Dini, ada. Memang ada beberapa catatan di kami. Tapi kan catatan itu tidak harus kita sampaikan secara terbuka. Karena catatan itu... Ya, karena... Kalau publik bertanya-tanya gimana, Pak Wahid? Sepanjang itu menyangkut kepada proses SOP yang kita lihat tidak benar, kita sampaikan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah penyidikan, sudah kemenangan penyidik untuk menyampaikan. Kami ikut menyampaikan, oh ini benar, oh ini salah, oh ini harusnya begini. Itu sudah nanti ada tugas pokok yang di luar kami. Itu itu... Karena ada hal-hal... Dalam istilah kami... Catatannya signifikan tidak, Pak? Apakah itu sampai kepada kejanggalan ataukah... Tidak, tidak begitu. Dalam istilah kami begini, Mas. Kita transparan, tapi jangan telanjang. Oke. Karena di sana ada norma, ada etika, dan sebagainya ya. Jadi itu transparan, tapi kan kita ada norma dan kita yang kita waktu. Itu bahasa kita, Mas. Oke, Pak Nasir, coba kita ingin memotret jauh lebih luas sedikit ya, Pak Nasir ya. Karena setelah peristiwa ini kan diikuti oleh peristiwa-peristiwa penegakan hukum yang lain, terutama kepada Rizik Sihab ketika terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan ya, yang disebut juga ada unsur pidananya di situ. Ini kan diikuti. Jadi kemudian beriringan juga ada beberapa masa yang mengaku pendukung dari Rizik Sihab di berbagai daerah mendatangi kantor kepolisian. Lalu mungkin pada hari Jumat ini juga disebut akan melakukan unjuk rasa, walaupun kemudian polisi menyatakan bahasanya bukan memberikan izin atau tidak memberikan izin, tetapi meminta agar tidak ada unjuk rasa karena akan menimbulkan kerumunan yang lain. Bagaimana Anda melihat ini, Pak? Sebagai wakil rakyat, apa namanya dinamika sosial setelah insiden tersebut? Ya, tentu saja. Ini ada solidaritas yang terbangun ya. Kita bisa ingat misalnya waktu kepulangan Habib Rizik Sihab ke tanah air, dan itu ada jutaan orang yang menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu jumlah masa yang besar, dan itu kemudian menjadi catatan bagi media-media di luar Indonesia. Dan begitu juga ketika HRS misalnya ditahan oleh Polda Metro Jaya. Mereka ada solidaritas. Solidaritas untuk biarlah mereka yang ditahan ketimbang Habib Rizik. Karena mereka yang mendatangi, mereka yang mendatangi tempat Habib Rizik. Jadi mereka lah seharusnya yang disalahkan. Kalau memang pertemuan kerumunan itu disalahkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, karena itu saya pikir ini hal yang biasa dalam satu organisasi munculnya solidaritas. Apalagi muncul misalnya di media-media sosial. Ada koruptor yang lenggang kangkung, koruptor yang kemudian melihat ruang tahanan yang sendiri tanpa baju tahanan, dikelilingi oleh aparat kepolisian. Jadi hal-hal seperti ini kan kemudian mereka membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan. Nah, ini yang nggak bisa dihindari. Dan tidak boleh kemudian dilupakan oleh kepolisian. Oleh karena itu, itu sesuatu yang menurut saya, meskipun sebagian orang mengatakan lebay, tapi menurut saya ini sebuah bentuk solidaritas. Solidaritas itu harus diakomodir. Dan saya memberikan apresiasi kepada pihak Polsek, pihak Polres, Kapolres-nya, Kapolsek-nya yang menerima, menerima mereka, kemudian menyampaikan kepada rombongan pendukung Habib Rizik terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi. Sehingga tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi kerusuhan. Kita bisa bayangkan kalau mereka, Polsek itu rusuh lalu dibakar kan. Nah, ini Pak, benar. Pak Nasir, ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada, bisa saja ada sudut pandang seperti yang disampaikan Pak Nasir sebagai solidaritas. Tetapi ada juga yang sebagian masyarakat kita yang berpandangan bahwa ini apa, sebuah tekanan dengan pengerahan massa bahwa hukum kemudian bisa diintervensi, bahkan dan lain sebagainya. Nah, ini apakah ini sebuah pandangan juga, ini menjadi tidak sehat begitu Pak Nasir ya? Ini kan sama seperti pengunjuk rasa sebenarnya. Mereka berunjuk rasa terhadap peristiwa. Misalnya di Amerika ketika ada seorang dibunuh dengan polisi, mereka berunjuk rasa. Apakah itu kemudian disebut menekan? Tidak. Itu unjuk rasa. Mereka menuntut keadilan kira-kira ya. Mereka menuntut persamaan, equality, kesetaraan di depan hukum. Jadi itu bukan semacam ingin unjuk kekuatan, tapi unjuk perasaan. Bukan unjuk kekuatan, unjuk perasaan. Nah, karena itu mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Yang merusak bangunan kepolisian. Alhamdulillah. Jadi ada kesepahaman. Polisi mampu menjelaskan ini dengan baik, sehingga massa juga tidak marah, dan kemudian mereka pulang. Nah, karena itu, itu patut kita apresiasi. Polisi patut kita apresiasi. Masyarakat mendukung Habib Rizik juga patut kita apresiasi. Dan inilah sebenarnya peran kepolisian ya. Di era demokratisasi saat ini. Harus siap menerima perbedaan-perbedaan. Jadi ini unjuk rasa, bukan unjuk kekuatan sebenarnya. Oke. Baik. Mas Ridban, silakan berkomentar Mas Ridban. Karena ini juga, juga seperti yang saya maksud, dinamika sosial yang berkembang setelah insiden itu adalah, sejumlah massa mendatangi berbagai kantor kepolisian, dan lain sebagainya, dikhawatirkan ini seperti takutnya ada intervensi terhadap hukum. Dalam konteks intervensi itu mempush mungkin ya. Pendapatannya seperti apa Mas Ridban? Ya, sepanjang itu narasinya adalah mendorong pada proses yang fair justice, kita bisa menerima. Artinya begini, unjuk rasa itu mendesak agar siapapun diproses secara fair, secara adil di mata hukum. Oke. Kalau itu fair-fair saja. Tetapi kalau kemudian unjuk rasa itu sudah memberikan labeling, misalnya bahwa pasti polisinya salah, pasti rezim ini menindas ulama, nah ini yang saya kira banyak yang tidak sepakat. Termasuk saya sendiri tidak sepakat, karena kalau kemudian seperti itu, ini akan menjadi bola salju politik yang sangat liar. Yang sangat liar. Boleh kita katakan, dalam situasi normal, sebenarnya Habib Rizik itu adalah ulama yang berpengaruh saja. Dalam situasi politik normal. Tetapi dalam situasi politik abnormal, kita tidak tahu apakah Habib Rizik itu bisa menjadi sebuah trigger bagi sebuah kejadian politik yang abnormal. Kalau saya mau katakan misalnya dalam konteks... Maksudnya seperti apa itu? Trigger seperti apa? Ya, dalam konteks misalnya Pilkada 2016, kita tahu dulu tuntutan kepada Pak Ahok, itu dimulai pada tanggal 14 Oktober, lalu kemudian 4-1-1, 4 November. Kemudian 2-1-2. Ya, tiga bulan bergulir, lalu kemudian pada tahun berikutnya, Pak Ahok difonis bersalah, kita hormati keputusan hakim, dan kemudian politik menjadi tenang kembali. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian metodologi seperti itu lagi yang akan berjalan. Kalau iya, maka kita akan menghadapi gelombang masa sampai Februari. Setidaknya ya, sampai Februari. Karena kita tahu Habib Rizik juga mengajukan penangguhan penahanan, dan juga mengajukan pra-peradilan. Dan itu harus dihadapi secara fair oleh kepolisian. Jadi sekali lagi, Mas Indra, kalau tuntutannya adalah tegakkan hukum secara adil, seadil-adilnya, demonstrasi itu bisa kita pahami. Tapi kalau kemudian mengatakan bahwa kamilah yang benar, polisilah yang salah, saya kira itu juga harus dikatakan. Labeling tadi ya, maksudnya ya? Itu harus diingatkan bersama oleh semua stakeholder bangsa, saya kira. Untuk mengingatkan masyarakat. Ya, oke. Sependapat. Sependapat dengan Mas Ridwan Habib ya, bahwa tidak ada klaim, sana klaim sini. Ya, sebagai negara hukum, ya kita harus mempercayakan. Meskipun memang hukum dalam kondisi darurat. Ya, di tengah kedarurutan ini memang kita harus tetap optimis. Nah, makanya label, apa, tagline, ya, apa namanya, profesional, ya, kemudian modern yang terpercaya, ini menghadapi ujian yang paling berat sebenarnya, Mas Ridwan. Paling berat nih ujiannya. Ya, karena tadi itu, kata Mas Ridwan, tone-nya itu negatif hampir di semua platform media sosial. Nah, karena itu kan tantangan bagi kepolisian untuk mengembalikan keadaan ini. Sehingga kemudian mereka punya harapan terhadap Kapolri, ya, pengganti idam ajis bahwa polisi, ya, akan lebih, apa namanya, lebih baik dan menghargai, ya, apa, asasi manusia dalam penegakan hukumnya. Pak Nasir, beberapa kali tadi menyinggung soal pergantian Kapolri, ini berusaha menyampaikan apakah ada kaitannya ataukah akan menimbulkan kaitan seperti dikata Mas Ridwan tadi? Ya, seperti Mas Ridwan bilang tadi, bahwa proses hukum ini akan berdampak terhadap kepercayaan publik. Jadi, bukan soal kami saja yang memilih calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden, tapi juga publik kan akan melihat, ya, akan melihat dan coba kemudian menyeimbangi apapun keputusan DPR ke calon Kapolri tersebut. Jadi, oleh karena itu, sosok yang akan diajukan oleh Presiden itu nanti bisa mempengaruhi kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Jadi, kami misalnya di DPR juga prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan Habib, Ridwan Habib tadi terkait dengan tones negatif, ya, karena kita berusaha sebenarnya, ya, mengalokasikan negara yang besar untuk kepolisian, ya, kemudian mengawal, ya, mengawal itu rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme, modernisasi, dalam penegakan hukum, dan mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Oke, baik, Pak Wahyu, untuk menjawab, mungkin pertanyaan terakhir, sekaligus sebelum kita tutup, Pak Wahyu, memastikan bahwa kinerja kepolisian tetap profesional, karena ini banyak ditunggu oleh publik, ya, tentang sejumlah hal yang masih menjadi pertanyaan, saya tidak mengatakan kejanggalan atau keanehan, tetapi, ini menjadi sangat-sangat ditunggu oleh publik. Silakan, Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan maupun Pak Nasir, itu senada dengan cara berpikir dan cara bertindaknya komponas, karena kami melihat Polri sebagai institusi itu harus punya wibawa. Punya wibawa itu apa? Ya, itu profesional, benar-benar terpercaya itu. Ketika itu salah satu saja bermasalah, wibawa akan hilang, dan itu imbasnya ke negara. Maka saya setuju dengan sementara Mas Ridwan tadi, bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya, tapi bisa membahuh hubungan. Artinya nanti ada efek ketika ada masalah. Kalau tadi Mas Indra bicara, ini yang benar polisi, yang salah atau FPI, bisa juga FPI, bisa juga polisi. Justru itulah kami, keterbukaan itu yang sengaja kami dorong, dari situ nanti akan muncul terpercaya. Karena apapun profesionalnya, apapun modernnya, kalau tidak dipercaya, tidak ada legitimasi. Regulasi itu muncul ada dari publik, bukan dari internal. itu yang kami dorong, harus imbang antara secara profesionalnya, secara kompetensi diakui, tetapi secara legitimit juga harus ada pengakuan. Itu harus-harus. Ya, itu kan gambaran secara teori makronya, Pak. Tetapi ketika dalam konteks teknis, bukan teknis, dalam konteks praksisnya seperti apa, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kasus dalam insiden ini itu yang harus segera dijawab. Belum lagi kalau kita tadi diingatkan kembali oleh Mas Ritwan bahwa ada penangguan penahanan, ada proses peradilan. Artinya ini kan masih sangat lama lagi publik menunggu. Kebenarannya seperti apa sih? Begitu kan, Pak Wahyu. Apakah mungkin seharusnya polisi juga mempercepat indikasi-indikasi, misalnya senjata api ini, buktinya adalah ini, milik FPI adalah buktinya ini, asalnya dari sini, dan lain sebagainya. Kita harapkan tidak lama. Karena semakin lama, ini akan menjadi masalah baru lagi. Jadi harapan kami, penyelesaian ini jangan membuat masalah baru. Harus menjadi solusi. Untuk itu, keterbukaan profesi kanan itu jadi penting. Jadi hanya harus kapan selesainya itu yang kami nggak bisa pastikan. Dorong untuk cepat, karena semakin ini lama, akan semakin tadi istilahnya Mas Ritwan akan menjadi bola saju politik, itu akan sampai berbayang. Itu catatan yang paling penting ya, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Nasir Jamil, Mas Ritwan Habib, Pak Wahyu, atas waktunya di crosscheckmedcom.id pada akhir pekan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Bapak-bapak semua. Ya, itulah diskusi crosscheck di akhir pekan kali ini. Tetap bersama crosscheck yang kami hadirkan setiap hari minggu jam 10 pagi waktunya. Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati